Seorang tenaga kerja wanita yang baru pulang dari Malaysia ditangkap karena kedapatan selundukan sabu seberat 1,6 kg. Berdasar dokumen paspor, pelaku kerap mondar mandir Indonesia-Malaysia dalam satu tahun terakhir. Kustom narkotik tim kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe Madya Baben Juanda kembali gagalkan upaya penyelundupan sabu-sabu dari Malaysia. Kali ini, seorang tenaga kerja wanita berinisial NH, 36 tahun, tertangkap pedugas saat berupaya menyelundupkan sabu seberat 1,6 kg. Saat melalui pemeriksaan X-ray, pedugas mencurigai benda di dasar tas yang dibawa pelaku. Saat tas dibongkar, benda tersebut diketahui positif metapitamin atau sabu-sabu. Dari dokumen paspor pelaku, ia sering bolak-balik dari Indonesia-Malaysia dalam satu tahun terakhir. Saat diberiksa, tersangka tak bisa mengelak ia sering membawa narkoba saat pulang ke tanah air. Kalau dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah selama dua bulan awal memang banyak gitu. Tetapi tadi sebetulnya kalau kami tidak melihat semata tren, tetap untuk alert, tetap kita high alert selalu, waspada selalu. Kasus ini selanjutnya akan dilimpahkan ke Direkturat Narkoba Polda Jawa Timur. Sejak awal tahun 2016, pedugas B.A. Cukai telah mengagalkan penyeludupan sabu sebanyak empat kali. Mohd Fahmi melaporkan untuk NER.